satu bahan yang harusnya ya ada di harga di oli yang dengan harga segitu adalah ester ester itu kalau nggak salah termasuk bahan yang sering dicantumkan di safety data sheet depannya ada kata bi atau apa gitu lah ada yang kata-kata pakai ester ada yang pakai kata sebar kate atau apa sebar cate atau apa gitu nanti penulis lihat kalau enggak ada wah mengecewakan sekali ya harga oli harga segitu tapi enggak ada esternya ester itu apa ya sekarang ini merupakan tambahan oli yang wajib ya mengapa karena sekarang ini kan trennya menuju ke oli hasil sintesis PAO atau grup tiga plus ya gas gas to liquid yang dari LPG LNG olinya emang murni tapi ada kelemahannya kelemahannya di daya pelarut kalau nggak ngerti daya pelarut ya yang bikin menghilangkan kerak-kerak itu yang bikin aditifnya nggak mengendap yang bikin kotoran itu bisa ikut tetap ngambang di oli itu dari kemampuan pelarutannya dan biasanya oli yang larutnya punya daya larut kuat kayak ester itu punya film strength kuat juga ini juga penting meningkatkan film strength ini sangat penting untuk oli motor karena RPMnya tinggi-tinggi contohnya penulis tadi itu ya paling kayaknya mentok di RPM 9000 terus ya iya wis lah pokoknya suaranya kayak gitu ya mengapa kok bisa sampai oli mahal gitu jelek oli yang daya apa share stability nya jelek ya nggak mampu ada dua biar share stability nya bagus yaitu pakai bahan PAO atau nambah ester kalau cara murahnya ya nambah minyak goreng kayak penulis 50% si restability nya bagus banget oli habis 1000 km masih lumayan bening nah itu ciri-cira stability yang bagus cara yang apa selanjutnya kalau sorry bukan yang selanjutnya adalah untuk menimkatkan film strength ya jadi film strength nya oli PAO dan oli GTL itu kan lemah kalau caranya industri oli satu-satunya adalah nambah ester bisa di ester atau poli ester kalau double ester itu artinya di ester sama ya kalau poli ester kadang disebut multi ester ya terserah lah ya terserah babi yang jelas wajib ada itu oli mahal itu soalnya mereka pakai sintesis bahan sintesis bahan apa yang murni kalau oli murni itu daya pelicinya kurang film strength nya kurang oli itu nggak bisa ngadarkan aditif kalau untuk motor nggak bisa ngadarkan apa namanya itu kayak yang oli kayak yang boron kayak yang kalsium magnesium bukan itu yang dibutuhkan oli motor oli motor yang dibutuhkan adalah ya kayak ester itu saya penulis tunjukkan suara motor ya target disini ya ya silahkan dibandingkan sendiri dengan suaranya burung suaranya jangkrik disitu ya suara cuit-cuit burung kan masih kedengaran ya suara jangkrik juga masih kedengaran silahkan dibandingkan sendiri suara motornya penulis ini termasuk halus atau enggak menurut penulis masih halus itu kayak next kah bisa noli kayaknya ECVT nya kalau itu ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih